Halo, Assalamualaikum sahabat halal. Sudah tahu kan ya, bahwa sertifikasi halal itu sekarang sudah menjadi kewajiban karena sudah bersifat mandatori. Nah, dalam hal wajib sertifikat halal, itu akan mulai diterapkan pada 17 Oktober 2024. Apa saja yang menjadi kewajiban pada Oktober 2024 itu wajib bersertifikat halal bagi makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses mengajukan sertifikat halal ini? Ada dua mekanisme yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai operator sertifikat halal ini untuk mengajukan sertifikat halal. Jadi, sahabat halal, jangan khawatir dulu bahwa wah, ini sudah diwajibkan, tapi bagaimana caranya? Ada dua mekanisme dalam pengajuan sertifikat halal. Yang pertama, melalui jalur self-declare. Apa itu self-declare? Yaitu pengajuan sertifikat halal yang pelaku usaha bisa mendeklarasikan sendiri produknya bahwa produk saya ini halal. Kira-kira sederhananya demikian, sahabat halal. Nah, apa saja yang menjadi kriteria pelaku usaha boleh melakukan pengajuan sertifikat halal melalui mekanisme self-declare ini? Yang pertama, yaitu pelaku usaha yang masuk dalam kategori UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang kedua, omset dari UMKM ini ditandai dengan maksimal per tahun itu omsetnya 500 juta. Nah, artinya kalau sudah melebihi dari 500 juta, itu sudah tergolong pada bukan UMKM lagi. Jadi, sudah tidak boleh lagi untuk mengajukan secara self-declare. Nah, yang diizinkan untuk mengajukan sertifikat halal melalui self-declare ini adalah pelaku usaha yang memiliki produk dengan titik kritis yang rendah. Apa itu yang dimaksud dengan titik kritis? Yaitu proses produksi halal yang potensi produknya itu tidak halalnya rendah. Misal, kalau ada produk dengan kandungan hewan semblihan. Nah, hewan semblihan itu memiliki titik kritis halal yang tinggi. Kenapa? Kalau hewan semblihan yang pertama perlu memperhatikan semblihannya itu apakah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Misal, kambing. Kambing itu adalah hewan yang halal untuk disemlih dan dikonsumsi. Tapi pertanyaannya apakah penyembelihannya itu sudah melalui atau tahapan yang disyariatkan atau juga mungkin unggas seperti ayam atau bebek gitu ya. Maka, hewan-hewan yang memiliki proses disemlih maka itu memiliki titik kritis yang tinggi. Nah, yang menjadi prosedur atau yang dibolehkan dalam self-declare atau pelaku usaha bisa mendeklarasikan sendiri produknya halal yaitu produk-produk yang memiliki titik kritis rendah. Misalnya produk seperti kerupuk gitu ya atau keripik gitu yang berasal dari tumbuhan terus kemudian kue-kue gitu walaupun menggunakan tepung tapi tepungnya sudah tersertifikat halal gitu dan produk-produk lainnya dengan titik kritis yang rendah. Jadi yang pertama tadi secara skala usahanya mikro dan kecil yang kedua memiliki titik kritis halal yang rendah gitu. Nah, itu setidaknya dua hal yang utama yang perlu diperhatikan dalam pengajuan sertifikat halal melalui jalur self-declare. Nah, yang kedua kalau seandainya pelaku usaha tidak bisa mengajukan secara self-declare yang kedua perlu diajukan itu adalah dengan jalur reguler. Nah, reguler ini bisa reguler UMKM, UMK bahkan reguler industri. Perbedaannya apa? Self-declare dengan reguler. Kalau self-declare itu tidak ada melalui proses masuk ke lembaga pengujian halal. Nah, jadi tidak ada proses audit. Yang dilakukan adalah audit secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, hanya saja pelaku usaha didampingi oleh PPH namanya, pendamping proses produk halal, pendamping PPH. Nah, pendamping inilah yang kemudian memverifikasi dan memvalidasi bahwa pengakuan dari pelaku usaha ini sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau proses reguler, ini akan ada proses namanya audit dari lembaga pemeriksa halal. Nah, setelah ada pemeriksaan halal oleh LPH, setelah itu fatwa baru dikeluarkan oleh MUI. Sama halnya dengan self-declare tadi. Hanya saja di pengajuan reguler ini perlu memperhatikan namanya kehadiran seorang penyelia halal. Kalau tadi di self-declare, penyelia halal itu boleh digantikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Jadi pelaku usaha boleh langsung menyatakan dirinya sebagai penyelia halal. Nah, karena titik kritis dari produk-produk self-declare itu adalah titik kritis rendah. Tapi kalau untuk direguler, penyelia halal ini menjadi poin penting yang harus dipenuhi. Seorang pelaku usaha harus menyiapkan seorang penyelia halal untuk memastikan bahwa pengajuan sertifikat halalnya ini sudah sesuai dengan kriteria. Dan kemudian begitu sertifikatnya sudah terbit, maka penyelia halal ini pun juga akan terus mengawal bahwa proses sertifikat halal ini memang sesuai dengan proses yang akan berjalan berikut-berikutnya. Boleh saja pelaku usaha menjadikan dirinya sendiri sebagai penyelia halal. Kalau seandainya tidak mampu untuk menjadi penyelia halal, maka pelaku usaha perlu meng-hire orang lain untuk menjadi penyelia halal. Apakah itu dari karyawan internal atau mungkin meng-hire khusus dari penyelia halal itu sendiri. Nah bedanya penyelia halal ini harus memiliki kompetensi yang mumpuni juga. Jadi harus ada pelatihan, harus ada sertifikat dari penyelia itu sendiri. Tidak semua orang otomatis bisa menjadi penyelia halal. Maka itulah dua jalur yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal. Yang pertama melalui jalur self-declare yang ini adalah sebuah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini dioperatori oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Bahkan dalam proses self-declare ini pun juga didorong oleh program sehati atau sertifikat halal gratis yang berfungsi atau bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha supaya beramai-ramai mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikat halal. Nah yang kedua reguler. Reguler itu secara pengajuannya bersifat mandiri ataupun juga bisa disponsori oleh Badan Usaha milik negara atau BUMN atau mungkin BUMD atau bahkan disponsori oleh si pelaku usaha itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dua jalur yang sudah kita jelaskan ini bisa menambah pemahaman para pelaku usaha untuk bisa lebih mudah dalam mengajukan sertifikat halalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.